Kita punya pekerjaan berjuang untuk bagaimana caranya semua orang bisa pakai, semua orang bisa pakai produk baru-baru tanpa harga yang mahal. Sampai pelosok-pelosok di seluruh Indonesia bisa memakai. Iya, sama sekali. Bukan, karena disini aku bukan gay, maksudnya aku setiap punya bisnis tuh jarang banget yang aku jadi bio-nya. Jadi memang ini adalah kepemilikan kolaborasi dari kita berdua untuk kerjaan kita berdua. Dari dulu memang aku lumiar atau apapun itu skincare sekarang sama dokter karena karena adalah kolaborasi kita berdua. Jadi kita terjun langsung. Jadi aku yang kadang-kadang debat sama dokter, bisa dia gak pernah belantai. Tapi aku kayak, dok gak mau gini. Terus aku bilang dokter, kulit aku tuh gini, juga harus gini. Terus kita waktu itu gini percobaan itu adalah sunten, mas anang, gel, dan lain-lain. Ini bener-bener kalau orang lain, misalnya aku gak tau ya. Tapi kalau aku dan sekeluarga semua pakai skincare-nya dari karakter ekspert. Jadi aku jualan ekspert bukan karena skincare-nya yang di dalam mandi beda, enggak gitu. Tapi aku punya produk-produk lain untuk produk luar ya, untuk nyoba, untuk apa tuh ada. Tapi yang aku pakai setiap hari di dalam, ini arsi juga saksinya gitu, ayahnya, aku, gel, sultank, semua orang, mbak-mbak di rumah juga aku supply untuk semua pakai ekspert. Supaya aku bisa tau nih efeknya diisi orang, karena namanya skincare kan cocok-cocokannya. Kita gak bisa bilang, oh 100% Allah aman, cocok enggak, tapi yang penting ini aman. Gitu aja kalau buat aku sih. Terkadang memang kita ada misalnya 10% komplain ya, kayak, oh kok kita berhubusan atau apa. Terkadang orang selalu menyalahkan, ini skincare-nya gitu. Padahal yang kemungkinan-kemungkinan lain adalah mungkin abis dia berarti pakai skincare mana. Kedua, kadang makeup yang dia pakai, itu bisa dicampur atau apa, itu bisa bikin jadi berhubusan, makanan, dan lain-lain. Jadi banyak faktor ya, dok, ya sebenarnya. Tapi kayak kalau buat aku sendiri, karena memang kulitku agak badak gitu, kulitku tuh lebih cilu, topak, dan harga Rp. 2.000 sampai Rp. 1.000.000an, alhamdulillah gak pernah ada masalah. Tapi kenapa dulu aku bisa menciptakan pengen jualan skincare, dok, di 2011, karena dulu di 2007, lupa aku flagnya parah banget, karena beli krim-krim yang dulu ada lah, orang lagi booming banget tuh di 2007. Krim-krim yang harganya murah, tapi kayaknya dipakai tuh langsung akhir-akhir langsung bagus gitu. Akhirnya setelah aku nanti, aku flagnya parah banget, nah itu gak mudah untuk menhilangkannya saat itu. Makanya aku waktu itu, bisnis pertama aku tuh kenapa skincare di 2011, karena punya rasa kecewa gitu dengan skincare yang beredar, tapi bisa kayak begitu ke kulitku orang. Nah, sampai akhirnya sekarang kita punya skincare kedua yang lebih dengan ahlinya lah gitu. Dan kita akan punya klinik nih, di insya Allah bulan kuasa nanti ya, apa abisnya, sebelum lebaran ya. Sebelum lebaran. Itu klinik pertama kita di atasnya Lumier, tapi temen-temen boleh peralatan ya, apalagi gian ya, maksudnya. Jadi, kita bikin klinik expert, memang harganya terjangkau, dollar double price, dan kita mulai klinik pertamanya tuh di pangan bapak kulit, ya itu bisa nanti kan orang juga bisa datang langsung, dokter dan ibu nanti ada sekali-dua kali di sana untuk bisa ketemu, untuk bisa langsung, dan dokter-dokter kita juga nanti kekawasan dokter juga, jadi kenapa kita punya klinik? Karena kita maunya, ada beberapa masalah kulit yang bohong kalau orang bilang bisa diselesaikan dengan klinik yang telus Bepoq, gitu ya kan? Dengan skincare. Dengan skincare. Karena skincare dari Bepoq itu pasti semua aman, aman yang bisa, kayak flat nih, bisa memudarkan. Tapi menghilangkan seutuhnya tuh kita butuh proses-proses lain, gitu. Kayak jerawatnya yang susuruh, itu bisa kering, bisa kering, apa-apa bisa hilang dari proses. Tapi kalau yang bandolnya bandol banget, itu butuh konsul ke dokter, kayak gitu-gitulah. Jadi, kenapa kita sampai bikin klinik, dan kalau yang kotak-kotak lain udah nunggu nih doknya, cuma nunggu kita dulu yang buka, karena harus pertama kali dulu dilengkapi kita, baru ke... Habis itu udah banyak yang musuh untuk kita yang bikin klinik juga. Terima kasih.